Sekarang kita coba aja. Halo guys, dapet disini dan ini adalah OnePlus 7 Pro. Akhirnya dapet juga lewat salah satu kenalan saya yang memang salah satu kerjaannya itu jualan HP-HP yang ada di luar negeri. Kayak OnePlus, terus ada iPhone, dan nanti juga bakal ada Sony Xperia 1. Tapi itu nanti sekitar tanggal 20 baru ada barangnya. Ini kita buka plastiknya dulu aja ya, soalnya kayak mantul-mantul gitu. Ini kita pake cutter legend, soalnya cutter yang atau pisau yang biasanya saya pake, saya nggak tau taruh di mana, lupa gitu. Jadi kita pake cutter legend aja, yang selalu setia menemani kita. Oke, jadi saya juga udah nitip ke dia yang Xperia 1 itu. Tapi sekarang kita fokus ke si OnePlus 7 Pro ini aja. Buat anda yang minat beli nih HP, kemungkinan besar anda itu cowok atau orang yang ngerti sama spek HP dan nggak pengen merek yang mainstream aja. OnePlus memang dari dulu nargetin orang yang kayak gitu sih, dan jarang banget ada HP mereka yang nggak menarik. Disini saya dapetin HP-nya dengan harga 14,6 juta ya buat varian RAM 8GB. Saya awalnya mau yang 12GB, tapi udah abis katanya. Ya nggak apa deh, nggak bakal berasa bedanya kalau kerjaan kita cuma main sosmed atau beberapa game doang. Harga yang saya dapetin ini 14,6 juta. Memang lebih mahal dari harga yang kepampang di toko online sih. Soalnya ini versi internasional punya, bukan versi Cina. Jadi Oxygen OS yang ada di dalam sini bener-bener pure buat yang versi internasional. Di bagian depan kotaknya ini udah ada tulisan bahasa Inggris, jadi memang buat internasional punya. Ini tulisan soal OnePlus Community, yang intinya bilang kalau mereka itu saling berbagi soal teknologi terbaik di dunia. Ya terbaik atau nggak itu, terserah mereka lah. Itu cuma buat marketing doang. Terus disini ada logo OnePlus, dan disini ada angka 7 yang kayak nyekung gitu. Ada kelihatan nggak? Nah, dari angle ini mungkin, nah dari angle ini kelihatan ya ada angka 7-nya. Terus disini ada tulisan kecil banget. Disini ada tulisan Pro, ini memang susah banget kelihatan. Terus di bagian kanan ada tulisan Go Beyond Speed. Ya pokoknya melebihi kecepatan, jadi katanya HP ini memang kenceng banget. Salah satu keunggulannya dia mengandalin kecepatan banget. Dan disini ada tulisan OnePlus 7 Pro. Oke, terus di bagian belakang ada tulisan lagi soal komunitas mereka. Terus disini ada keterangan soal warnanya, warna Nebula Blue dan RAM 6GB. Sementara memori internalnya 256GB, yang nggak bisa diperluas pakai kartu memori tambahan. Oke, sekarang kita buka aja kotaknya. Dari dulu, desain kotaknya OnePlus ini memang kayak gini ya, clean gitu. Dulu pas saya pertama kali unboxing OnePlus One itu, kesannya bagus banget. Kotaknya kayak gede gitu, bentuknya persegi, persegi ya, segi 4, bukan persegi panjang kayak gini. Dan kasih pengalaman unboxing yang menyenangkan. Oke, disini ada tulisan atau logo OnePlus. Plus, terus disini, oh ya ngomong-ngomong backgroundnya baru nih, jadi kalau anda yang udah sering nonton video unboxing mungkin agak nyadar gitu ya, disini ada tulisan OnePlus. Terus di dalam sini ada... Welcome. Wih, menarik banget sih. Itu doang, invitation letter. Undang apaan? Oke, sekarang kita open aja invitation letternya, kita diundang buat... Wih, anjay. Yah, nggak kelihatan. Kita coba agak gelepin dulu, biar kebaca. Oke, jadi ini demi biar tulisannya kebaca aja. Intinya sih, Undangan kayak... Yah, biar kita bisa kasih masukkan ke OnePlus lagi, buat ngedukung OnePlus, biar HP mereka aja ditambah bagus lagi, dan semakin laris. Yaitu permainan vendor, tapi ini keren banget. Ada invitation letter kayak gini. Ini, apa namanya, tambahan yang kecil, tapi berarti juga mungkin buat fansnya. Entah, fans OnePlus ada sebutannya atau nggak. Di sini ada, jadi ini, pokoknya sentuhan-sentuhan kecil kayak gini selalu menyenangkan sih, walaupun kita bakal lupa pas udah pake HP-nya, soalnya ditaruh di kotak doang kan. Di sini ada soft case, yang dari sini kelihatan ya kalau kameranya ada di tengah, dan panjang ke bawah gitu. Ini ada 3 kamera konfigurasinya, 48, 8, sama 16. Terus di sini ada, harusnya buku petunjuk sih. Oke, jadi di sini, oh ini ada SIM Ejector. Keren! Jadi dibikin kayak gini nih. Jadi ada gambar orang, seolah lagi ngangkat SIM Ejector-nya, terus di sini juga ada keterangan buat nyolokin ke sini. Ini di bagian bawah, oh iya ini lambang onscreen fingerprint ya, jadi SIM tray-nya ada di bagian bawah. Hmm, packaging one. Nah di sini pun masih ada itu, saya hampir kelewatan di sini, sampai ada stickernya juga. Jadi buat anda yang pake Oneplus dan pengen pamer, kalau anda itu ngerti spek atau gig gitu, bisa pamer di motor atau di mobil. Ini kayak Apple. Lucu, lucu, lucu. Saya suka banget sama pengalaman unboxing yang dikasih, jadi di sini ada SIM Ejector-nya nggak perlu dilepas lah ya, agak sayang gitu rasanya. Terus di sini ada tulisan Never Settle juga, ini Moto Oneplus dari Oneplus One. Jadi jangan pernah, jangan pernah nyaman kali ya. Terus di sini kayak kartu nama gitu, ada Oneplus, beneran kartu nama loh. Wihdi, you contact, oke. Terus di sini ada Go Beyond Speed harusnya. Go Beyond Speed, wihdi. Ini udah kayak buka kotak hadiah atau kayak kotak HP yang edisi khusus gitu. Saya ngarepnya sih semua, wow. Keren, keren banget. Saya harap sih semua produsen HP bisa bikin kayak gini sih, minimal pengalaman unboxing-nya bisa menyenangkan kayak gini. Dan nih, buat kalau video unboxing-nya bagus, lumayan juga kan buat promosi brand-brandnya, jadi kelihatan serius banget, bahkan sampai ke packaging-nya juga diperhatiin. Dan Oneplus dari dulu memang nggak pernah ngecewain sih. Oke, Never Settle. Jadi kita taruh dulu di sini. Oke, terus di sini ada... Eits, sorry, goyang kepentok report-nya. Di sini ada kabel warna merah juga ala Oneplus gitu. Kalau nggak salah di sini, nama teknologi fast charging-nya itu bukan dust lagi, tapi warp. Jadi, warp itu seolah-olah kayak kita di luar angkasa, terus biar langsung cepat sampai ditujuan pakai teknologi warp. Jadi di sini, dia masih pakai USB Type-A ke USB Type-C. Dan ujungnya warna merah kayak gini. Oke, ini sentuhan yang bagus. Terus di sini, oh ya bener, namanya warp charge. Kalau nggak salah ini 30 Watt kecepatannya. Jadi ini kencang banget. Iya, 30 Watt. Saya udah ada contekan sedikit sebenarnya. Wuh! Chargernya gede banget sih. Di sini ada tulisan safety mark. Jadi, di sini ada colokannya warna merah Type-A. Dan di sini 5V 6A buat output maksimumnya. Jadi memang 30 Watt. Di sini ada apa lagi? Yah, abis. Garang-garang saya ngomong kayak gitu kalau sudah selesai unboxing. Soalnya seru, seru banget. Nggak dapet headset ya. Aneh. Padahal harga Oneplus ini kalau di dollar di Amerika udah 649 dollar atau kira-kira hampir 10 juta karena saya belinya dari luar negeri dan yang jual juga pasti mau dapet untung. Jadi dia pasti ngambil untung jadi 14,6 juta. Lumayan juga ya. Jadi kita coba kletek. Oh! Oke. Jadi ini adalah Oneplus 7 Pro. Ih, ada debu. Sep! Oke. Jadi ini adalah Oneplus 7 Pro. Ini pake prosesor Snapdragon 855. Terus dia pake Gorilla Glass di depan dan di belakang. Beratnya 209 gram. Ini lumayan berat tapi solid. Ukuran layarnya ini 6,67 inci. Memang lumayan gede. Dia nggak punya poni. Jadi dia pake sistem kamera yang bisa naik turun di bagian sini. Nanti saya tunjukin. Terus layarnya ini mendukung HDR10. Nggak ada notch. Terus dia pake in-screen fingerprint. Dan yang spesial dia pake refresh rate 90Hz. Sayangnya saya nggak bisa tunjukin di sini juga soalnya saya rekam kamera ini di frekuensi 30 frame per second. Jadi 90 frame per second nggak bisa dilihat. Dan di YouTube juga harus, eh maksimalnya 60 frame per second. Jadi, harus ngerasain sendiri sih. Paling enaknya sih dirasain di iPad Pro. Kalau misalnya Anda pengen ngeliat bedanya frekuensi yang tinggi sama rendah, Anda bisa coba bandingin layar iPad Pro yang udah 120Hz. sama layar HP yang kebanyakan 95% masih pake 60Hz punya. Ini kita skip dulu aja kali. Widih! Never Settle! OnePlus Launcher. Oke, jadi dia pake Oxygen. Ngomong-ngomong, ini baterainya 4000 mAh. Terus, kamera depannya ini, sep, lao. Kamera depannya ini 16MP. Oke, kita balik lagi. Kamera belakangnya 48MP, 8MP, dan 16MP. Dengan spek kayak gitu, kayak monster gini, Snapdragon 855, 855, ya, 855, terus RAM 6GB, dan lain-lain, layar 90Hz. HP ini memang bukan smartphone flagship killer lagi sih, tapi dia udah masuk ke kategori flagship juga, soalnya dengan harga yang mahal dan spek yang tinggi banget dan fitur-fitur yang ditawarin, HP ini memang kayak seksi gitu sih, tapi dengan harga yang gak murah juga bukan alternatif yang harganya lebih terjangkau. Jadi kalau mau lebih terjangkau, sekarang udah ada Redmi K20. Dan Redmi K20 itu menarik banget, saya pengen coba kalau bisa, tapi sekarang kita OnePlus dulu, di sini Oxygen OS-nya saya suka banget sama icon-icon-nya, dan kita langsung tes kameranya aja kali ya, soalnya durasinya juga kayaknya udah lumayan panjang, udah 12 menit, jadi kita coba langsung aja, coba tes kamera, di sini ada hiasan, hmm, kalau CPL-nya diputer, bagus, oh iya, kayak gini. Jadi kita coba foto Starbucks, gelas Starbucks, tuk, oke, katanya sih waktu pertama kali launching, kamera hape ini bener-bener jelek, kayak gak pantes gitu buat disebut fleksi patah dengan harga kayak gitu, tapi katanya udah dapet update, jadi hape yang kita buka kali ini saya rasa belum dapet update, jadi kualitasnya jangan langsung di-judge gitu ya, saya udah liat Twitter-nya si Marques Brownlee, terus ada Twitter-nya siapa lagi, dia udah kasih liat perbedaan sebelum dan setelah hape ini di-update, dan itu lumayan beda, jadi semuanya bakal saya bahas secara lengkap di video review, jadi tungguin aja, ini hape yang menarik banget sih, 90Hz-nya yang paling saya tunggu-tunggu, jadi, kalau misalnya pengen nonton, silahkan di-subscribe, kalau nggak, ya nggak masalah, thank you banget udah nonton sampai detik ini, like kalau suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. dan Never Settle, ini, oh, ini mutunya bagus juga sih, yuk, birunya cakep. Oh iya, satu lagi, saya pengen ngetes soal water resistannya, bentar. oke, ada airnya, dan, kita bakal celupin hape ini ke dalam air, ngomong-ngomong, hape ini sama sekali nggak punya sertifikasi inggris protection atau IP berapa gitu ya, soalnya, buat, ngedapetin rating kayak gitu, butuh biaya tambahan, dan kayaknya OnePlus nggak mau, keluarin duit ekstra yang bakal ngebebanin konsumennya buat dapetin rating itu. jadi, walaupun nggak ada rating OnePlus sih, di iklannya kayak, sering tampilin gambar air yang ngebasain hape ini, terus, banyak juga youtuber yang udah ngetes kemampuan, si, ketahanan air oleh si OnePlus, dari si OnePlus ini, jadi, saya agak pede sih, buat celupin hape ini kesini, walaupun dia nggak punya rating IP berapapun. Kita coba tes aja, dan ini lumayan beresiko sih, soalnya ini kan saya belinya versi internasional, dan, nggak ada garansinya. Terus, kalau pun mati, OnePlus kayaknya nggak bakal nge-cover yang kerusakan soal air deh, soalnya mereka kan nggak punya rating, walaupun mereka iklan kalau hape ini tanah air. Kita coba aja. Hih, huff, oke. Oke. Kita balik, kita balik, kita balik, kita balik, kita balik. Wih, kok. Kayak ada kilauan gitu. Oke, jadi, semuanya baik-baik aja. Jadi, gitulah, kita lanjut ke yang tadi. Atau, ini udah di akhir video ya, jadi, thank you buat yang udah nonton, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk. Saat.